Intro Pada Maret 2021 Bali mengalami inflasi sebesar 0,52% M2M Inflasi terutama terjadi di dua kelompok barang yaitu volatile food dan juga administrate prices dengan core inflation tercatat stabil Dari kelompok volatile food, peningkatan harga terlihat utamanya pada komoditas cabai rawit, daging ayam ras, tongkol, diawetkan dan juga bawah merah Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Bali memperkirakan hari raya galungan dan bulan ramadhan yang jatuh di bulan April ini akan meningkatkan permintaan terhadap bahan makanan dan canang sari Menghadapi potensi tantangan tersebut, tim pengendalian inflasi daerah TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota terus melakukan kerjasama antar daerah, mengoptimalkan pemanfaatan mesin kontrol atmosfer storage atau CAS dan mengimbau masyarakat untuk menanam cabai di pekarangan rumah, sekolah, dan lahan yang tidak terpakai Wakil Ketua TPID Bali sekaligus Kepala KPWBI Bali Trisno Nugroho menerangkan Bank Sentral terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk pertanian dan dalam produksi atau digital farming Secara spasial ia menyebutkan kota dan pasar mengalami inflasi sebesar 0,47% M2M Sedangkan kota Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,81% M2M Secara tahunan Ye On Ye Bali mengalami inflasi sebesar 0,84% lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 1,37% Kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 2,78% dibandingkan bulan sebelumnya Peningkatan inflasi ini sejalan dengan naiknya permintaan berkaitan dengan datangnya hari raya nyepi yang disertai oleh menurunnya pasokan tanaman horticultura akibat curah hujan yang tinggi Sementara kelompok barang administrate price mencatat inflasi sebesar 0,31% M2M Terutama disebabkan naiknya tarif angkutan udara dan komoditas rokok Sementara itu harga di kelompok core inflation relative stabil dengan inflasi sebesar 0,04% M2M Peningkatan harga terlihat untuk komoditas popok bayi, sandal kulit, krim wajah, dan baju kaos BI menilai inflasi Bali hingga Maret masih dalam keadaan stabil dan terkendali Namun beberapa komoditas seperti cabai rawit dan cabai merah masih menunjukkan tren kenaikan demikian juga harga daging babi yang masih tinggi Suhardi Kebisnis Bali melaporkan